Intro Kisah Ken Aro Ken Aro adalah putra gajah para dari desa Campara dengan seorang wanita desa pangkur bernama Kendo Sebelum Ken Aro lahir, ayahnya telah meninggal dunia saat ia dalam kandungan dan saat itu Kendo telah direbut oleh Raja Kadiri Oleh ibunya, bayi Ken Aro dibuang di sebuah pemakaman hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong Dalam asuhan Lembong, Ken Aro tumbuh dari kecil hingga dewasa dibesarkan di lingkungan yang keras dan bebas Sehingga Ken Aro mengikuti kebiasaan lingkungannya Ken Aro memulai aksinya dengan kelompok pencuri yang dikomandoi oleh ayah angkatnya yaitu Lembong Dan akhirnya, Ken Aro menjadi lihai seperti Lembong dalam hal mencuri Hasil mencuri Ken Aro lumayan banyak Selain untuk kebutuhan hidup, hasil curiannya digunakan untuk berjudi Kebiasaan berjudi Ken Aro menjadi petaka Ia mempunyai hutang yang banyak dan hasil curian Ken Aro Lambat laun pun habis Hutang Ken Aro yang banyak dan ada di mana-mana Akhirnya Ken Aro menjadi buronan penagi hutang Pagi-pagi, banyak penagi hutang yang datang ke rumah Lembong untuk menagi hutang Lembong pun tak bisa berbuat apa-apa Karena tidak tahu mengenai hutang Ken Aro yang banyak Seisi rumah Lembong pun dijara habis oleh para penagi hutang untuk menutupi hutang Ken Aro Sore harinya, Ken Aro pulang dan melihat rumah Lembong berantakan dari kejauhan Dan Ken Aro langsung masuk dalam rumah yang berantakan Terlihat Lembong yang duduk dengan tampang lesu yang meratapi keadaannya Saat Lembong tahu Ken Aro datang Raut wajah dari lesu berubah menjadi tampang ringas penuh amarah kepada Ken Aro Kemudian Lembong melampiaskan amarahnya dengan menampar Ken Aro dan menyuruhnya untuk pergi dari rumahnya Akhirnya Ken Aro pergi tak tentu arah Berjalan menyusuri hutan dan melewati desa-desa yang dibatasi dengan hutan Dan akhirnya Ken Aro berhenti di suatu tempat yang dari kejauhan terlihat ramai Kemudian Ken Aro mendekat ternyata tempat ramai tersebut adalah tempat berjudi Ken Aro yang mendekat ke salah satu penjudi yang terlihat kalah Kemudian perjudian dilanjutkan lagi Ken Aro memberikan pendapatnya supaya menang Tak disangka-sangka penjudi yang kalah tersebut menang berturut-turut berkat nasihat Ken Aro Penjudi yang menang terus-menerus berkat Ken Aro menjadi terkenal dengan sebutan nama Bango Samparan Akhirnya, ia pun berbincang dengan Ken Aro Setelah mengetahui asal-usul Ken Aro Bango Samparan menawarkan diri untuk mengasuh Ken Aro Ken Aro pun menyetujuinya dan mereka berdua bergegas pulang ke rumah Bango Samparan Setibanya di rumah, Ken Aro dikenalkan kepada ibu angkatnya yang bernama Genuk Buntu Istri tua Bango Samparan yang belum mempunyai keturunan Kemudian Ken Aro dikenalkan dengan istri muda Bango Samparan yang bernama Tirtaja Beserta putranya yang bernama Pandi Bawuk, Pandi Kuncang, Pandi Kunal, Pandi Kenengkung Dan seorang putri bernama Cucu Puranti Keseharian Ken Aro berubah menjadi gembira Karena bisa bermain bersama saudara-saudaranya Setelah Ken Aro dewasa, ia merasa ingin pergi mengembara mencari jati dirinya Dalam perjalanannya, Ken Aro singgah di desa Siganggeng Dan mendapatkan teman perempuan yang bernama Tita Yang merupakan anak kepala desa Siganggeng Saat mereka berbincang, ternyata mereka mempunyai kesamaan Yaitu suka melakukan pencurian Sampai akhirnya, mereka berdua merencanakan pencurian bersama Tidak hanya sekedar mencuri, mereka juga melakukan perampokan di jalanan hutan penghubung antar desa yang sepi Ken Aro dan Tita menjadi perampok yang ditakuti di area Kerajaan Kadiri Akhirnya, pihak Kerajaan Kadiri mendengarkan kabar berita tersebut Dan mengutus para pasukan untuk mengejar dan menangkap kedua perampok yang meresahkan di wilayah Kadiri Akhirnya, pengejaran perampok tersebut sia-sia Karena Ken Aro dan Tita memutuskan untuk berpisah dan tidak bertemu lagi Ken Aro memilih untuk mengembara melewati hari-hari di jalanan hutan dan kehidupan yang bebas Dalam perjalanannya, Ken Aro tidak sengaja bertemu dengan seorang Brahmana dari India yang bernama Loh Gawi Brahmana tersebut juga melakukan perjalanan untuk menemukan titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa Loh Gawi terus memperhatikan Ken Aro Menurut Loh Gawi, orang yang menjadi titisan Dewa Wisnu adalah Ken Aro Mereka akhirnya berbincang, bertukar pikiran dan Loh Gawi memberikan saran yang baik untuk Ken Aro Akhirnya, Ken Aro pun ikut dengan Loh Gawi Setelah beberapa saat mengikuti Loh Gawi, Ken Aro mulai belajar tentang agama yang dibawa Brahmana tersebut Pada suatu hari, Ken Aro diajak oleh Loh Gawi menghadap ke Aku Utumapel untuk memperkenalkan diri dan mengabdihi Utumapel Ken Aro menunjukkan kemampuan bela diri dan pengetahuan agamanya Akhirnya, Ken Aro diterima oleh Aku Utumapel yang bernama Tunggul Ametur Ken Aro akhirnya mendapatkan jabatan sebagai pengawal Aku Utumapel Utumapel sendiri adalah sebuah kawasan yang masih dibawa pengawasan oleh Kerajaan Kadiri Selama menjadi pengawal Aku Utumapel, Ken Aro ternyata suka dan ada niatan ingin memiliki Ken Dedes Ken Dedes merupakan wanita yang berparas cantik Ken Aro pun terpesona oleh kecantikan Ken Dedes Dalam benak Ken Aro, ia ingin sekali memiliki Ken Dedes Apalagi Ken Aro pernah mengawal Ken Dedes ke suatu tempat Keinginan Ken Aro semakin menjadi-jadi untuk memiliki Ken Dedes Suatu hari, Ken Aro berkunjung ke kediaman Loh Gawi Dan berbincang tentang pengalamannya menjadi pengawal Aku Utumapel Saat itu, Loh Gawi juga menceritakan ramalannya tentang Ken Dedes Menurut Loh Gawi, Ken Dedes akan menurunkan keturunan yang menjadi raja-raja di Tanah Jawa Hal ini juga membuat Ken Aro semakin ingin cepat-cepat merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametur Loh Gawi pun tidak merestui rencana Ken Aro untuk merebut Ken Dedes Beberapa hari kemudian, setelah kunjungan Ken Aro ke tempat Loh Gawi Akhirnya ia memutuskan untuk membuat pusaka yang ampuh Dan Ken Aro pun pulang ke rumah Bango Samparan Ken Aro menceritakan keinginannya untuk membuat pusaka yang ampuh kepada Bango Samparan Bango Samparan pun akhirnya memberitahukan tempat pembuatan pusaka yang cukup terkenal Yang merupakan kenalannya yang bernama Empu Gandring Esoknya, Ken Aro pergi ke tempat yang dimaksud Setibanya di rumah Empu Gandring, Ken Aro pun langsung mengutarakan keinginannya untuk membuat sebuah pusaka yang sakti Mandraguma Untuk mengalahkan musuhnya Empu Gandring pun menyanggupinya Namun, dia meminta waktu satu tahun karena yang dibuat nanti adalah pusaka yang sangat hebat Namun Ken Aro tidak sabaran dan meminta dikerjakan dalam waktu setengah tahun Tetapi ditolak oleh Empu Gandring Lalu, Ken Aro pulang dengan agak kesal karena pembuatan pusakanya tidak bisa cepat selesai Setengah tahun kemudian, Ken Aro mengunjungi ke tempat Empu Gandring Setibanya di tempat Empu Gandring, Ken Aro langsung bertanya bagaimana pesanan pusakanya Lalu, Empu Gandring mengambilkan sebilah keris yang belum sempurna untuk diperlihatkan kepada Ken Aro Melihat kerisnya yang sudah hampir jadi Ken Aro meminjamnya Namun, tiba-tiba Ken Aro langsung menusukan kerisnya ke dada Empu Gandring Sebelum tewas, Empu Gandring bersabdo bahwa keris itu akan membawa kutukan Dan akan membunuh tujuh raja termasuk Ken Aro dan anak cucunya Setelah Ken Aro kembali ke Tumapel Ia segera membuat rencana untuk merebut Ken Dedes dan kekuasaan Tunggul Ametu Awal rencana Ken Aro adalah meminjamkan kerisnya kepada salah satu temannya Yaitu Kebu Iju Ken Aro akhirnya pergi ke tempat Kebu Iju Dan memamerkan serta menceritakan keampuan kerisnya Kebu Iju tertarik dan ingin meminjamnya dengan bertukar sekotak emas yang diberikan kepada Ken Aro Namun, ada persyaratan yang harus Ken Aro jaga Yaitu jangan sampai orang lain tahu bahwa keris itu sebenarnya miliknya Ken Aro menyanggupinya karena rencana awalnya telah berhasil Keesokannya, Kebu Iju dengan bangga memamerkan kerisnya kepada semua prajurit dan pengawal lainnya Sehingga semua orang mengira bahwa keris itu adalah milik Kebu Iju Malamnya, Kebu Iju mengadakan pesta minum-minuman Sehingga Kebu Iju tak sadarkan diri karena mabuk Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Ken Aro untuk mengambil kerisnya saat Kebu Iju mabuk Kemudian, Ken Aro menyusup ke tempat tidur Tunggul Ametung Tak menunggu lama, Ken Aro langsung mengunduskan kerisnya ke Tunggul Ametung Yang sedang tertidur pulas dengan Ken Dedes Seketika Tunggul Ametung tewas dan Ken Dedes terbangun dari tidurnya Dengan sigap Ken Aro merayu Ken Dedes agar tidak menceritakan kejadian ini Ken Dedes pun terlena rayuan Ken Aro Ken Aro berjanji akan menikahinya setelah menjadi Aku Wutu Mapel Keesokan paginya, semua orang di kerajaan mengetahui bahwa Aku Wutu Mapel dibunuh oleh seseorang Di mayat Tunggul Ametung masih tertancap sebilah keris Banyak yang mengira bahwa keris itu mirip dengan milik Kebu Iju Akhirnya, para pengawal lainnya menangkap Kebu Iju Dan dibawa ke hadapan mayat Tunggul Ametung Untuk mengetahui bahwa keris tersebut benar milik Kebu Iju Tak menunggu lama, Ken Aro yang menyaksikan Kebu Iju yang ditangkap Ken Aro langsung mengambil keris dari mayat Tunggul Ametung Dan menusuk Kebu Iju hingga tewas Sebagai hukuman atas tubuhan membunuh Aku Wutu Mapel Setelah kejadian itu, Ken Aro mendeklarasikan dirinya menjadi Aku Wutu Mapel yang baru Disaksikan oleh semua orang, baik prajurit, pengawal, Brahmana, Abdili Tumapel, bahkan Ken Dedes Setelah menjadi Aku Wutu, Ken Aro menepati janjinya untuk menikahi Ken Dedes Tak ada seorang pun yang berani menentang Ken Aro saat itu Dan ternyata saat itu Ken Dedes telah mengandung anak Tunggul Ametung Di Kerajaan Kadiri pun, ternyata bergeculak akibat perselisian antara Raja Kertajaya dan para Brahmana Kerajaan Para Brahmana yang terdesak memilih pindah dan meminta perlindungan dari Ken Aro Yang menurut kabar akan memberuntak pada Kerajaan Kadiri Setelah mendapatkan dukungan yang banyak Ken Aro berikrar bahwa Tumapel akan lepas dari Kerajaan Kadiri dan menjadi Kerajaan Tumapel Dan Ken Aro lah yang menjadi Raja pertama Kerajaan Tumapel Yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi Peperangan itu tak dapat dihindarkan Pertempuran dahsyat antara Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Tumapel Yang akhirnya dimenangkan Kerajaan Tumapel Dari pernikahan Ken Aro dengan Ken Dedes Mereka dikaruniai empat orang anak Yaitu Maisa Wonga Teleng Apanji Sabrang Agni Baya Dan Dewi Rumbu Ken Aro juga memiliki selir bernama Ken Umang Yang telah memberinya empat orang anak pula Yaitu Toh Jaya Panji Sudatu Tuan Wergola Dan Dewi Rambi Selain itu Ken Dedes juga memiliki putra dari Tunggul Ametung Yang bernama Anusapati Semua anak Ken Aro berjumlah 9 orang 7 laki-laki dan 2 perempuan Di akhir ayatnya Ken Aro tewas dibunuh oleh pembantu putra mahkota Anusapati Saat mengadakan perjamuan makan di Kerajaan Tumapel Nantikan episode berikutnya tentang Anusapati merebut Kerajaan Tumapel Terima kasih telah menonton